Dalam acara ini juga? Ya, jadi aku memang udah janji lama sama Ayu, sama Ibu, sama Siva, semuanya sekeluarga untuk bisa ikut menghadiri akad nikah dan resepsi nya Siva. Jadi, ya hari ini tempat menjanji. Jadi dari semalam udah nginep di hotel sama-sama, pagi akad, terus-sup-sup. Suasananya di dalam mungkin spesies apa, Kak? Suasananya indah ya, dekorea bagus, yang datang juga gak terlalu rame, jadi protokolnya juga, protokol kesehatannya juga bagus. Jadi di dalam saya seta, tenang, semuanya pakai masker. Kak Igun sendiri pakai seragam? Apa? Pakai seragam dari keluarga nih sepertinya. Saya kebetulan kalau minta seragam dari keluarga kan sayang ya, habis itu saya gak bisa pakai lagi. Jadi, kebetulan ada buskap yang bisa saya pakai, jadi saya pakai lagi. Tapi terlihat. Mungkin tentang hari ini, mau pas adiknya gitu? Cerita? Ya gak cerita ya, memang kan udah di-planningin lama mau ada pernikahan. Jadi gimana harunya? Oh, harunya gak ada haru-haru sih, normal aja, selayaknya ada pernikahan. Kak Ivan sempet kasih itu gak sih nantai haru-haru? Enggak lah, saya bukan tipe orang yang bisa nasehatin orang kok. Kadang saya juga gak punya pengalaman di pernikahan kan. Kalau Ayu mungkin bisa menasehatin juga. Tapi kalau saya kan gak punya pengalaman apalagi di pernikahan. Kak Ivan, kan sempet ada beberapa video oleh Kak Ivan jalan sama atas ayah ini. Mungkin banyak kak Ivan yang nge-hit gitu, happy ngeliat kalian. Ya, Alhamdulillah. Kalau semakin banyak orang yang happy kan doanya semakin kencang. Oke? Jadi akan kusul juga gini lah, Ayu. Kusul dong. Insya Allah doain aja. Ya? Doanya apa? Doanya nih, Kak Ivan? Doanya apa? Buat Siva. Oh, ya pastinya ya langgang, bahagia terus. Karena Siva sama Nanda kan pacarannya juga lama. Ya semoga dengan adanya pernikahan, justru malah membuat mereka lebih bahagia. Kak Ivan banyak menjelan yang mendoakan Pak Ivan sama Kayu. Amin. Ya berarti mereka sayang sama-sama. Bersyukur aja. Bersyukur aja. Akankah nanti akan menyusul nih, Kayu? Akankah, akankah. Yang jelas tahun ini saya ngurusin miskren dulu. Ini Corona naik. Persiapannya juga agak ketunda. Jadi saya fokus ke pemilihan saya dulu. Mungkin insya Allah 2023 kita pikirin perkalinan. Iya, karena kalau tahun ini udah gak bikin. Karena ada hajar bisa. 2023 katanya Kak Ivan punya kayaknya nang buat nikahnya. Oh, ya mudah-mudahan nama saya nikahnya. Amin. Ya, jalanin aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ivan. Terima kasih, Kak Ivan.